Dikatakan roller itu bisa slip Mas Wat, Mas Wat, kenapa sih roller pada metik bisa peyang? Oke, roller pada metik itu bisa peyang karena Yang pertama adalah Terlalu banyak membuat beban berat pada kendaraan bermotor Itu dapat menyebabkan si roller itu menjadi cepat peyang Yang kedua karena kotoran pada CVT Kotoran pada CVT ketika masuk pada rumah roller ini Maka kerja roller itu tidak akan secara maksimal Jadi dikatakan roller itu bisa slip Dan ketika roller itu slip Dia kan tidak beraturan geraknya Makanya kenapa roller itu bisa kemakan sebelah sisi saja Yang ketiga itu faktor yang tidak bisa didari Yaitu faktor umur 25.000 km Itu ketika kalian mengikuti anjuran dari pabrikanya Dan yang keempat ketika kalian mengganti roller itu Usahakan menggunakan part-part yang orisinil Biar lebih awet Oke teman-teman Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Jangan lupa like, komen, follow, and share Terima kasih